Terima kasih. Dalam hal ini, Pak Kasat, banyak di kota Indralaya ini sapi yang berkeliaran di ibu kota, khususnya di jalan nasional dan banyak terjadi kecelakaan tempoh. Berapa malam yang lewat, menghindari sapi, mobil V-Cup itu, menghantam bak truk. Akhirnya, ya, sopir tersebut mengalami kerugian. Dan upaya apa, Pak Kasat, yang akan kita lakukan dan perda kaki empat ini? Gimana, Pak Kasat? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih, Pak Yudi, dari Media Online yang datang kepada kami. Kami terima kasih atas kunjungan silaturahminya pada siang hari ini, hari Senin, tanggal 25 Januari 2021. Pengaturan terhadap hewan berkaki empat di Kabupaten Ogan Indralaya ini sudah ada perda. Perda nomor 33 tahun 2005. Kalau kita melihat, perda ini sudah sangat ini harus perlu revisi. Tapi sambil menunggu revisi tentunya ini sudah bisa kita operasionalkan dalam langkah penaktipan hewan berkaki empat. Yang berkaryawan khususnya di Kecamatan Indralaya ini, kan? Apalagi Indralaya ini menyangkut bukota-bukupaten perlu indah. Dalam pelaksanaan perda ini, kan, tentunya kami tidak bisa berdiri sendiri. Karena di perda ini juga diamanatkan. Kalau kita melihat perda ini, kan, banyak yang terkaitannya untuk instansi pemerintah ini. Apalagi yang kejalanan di SUB harus kita libatkan. Kemudian, dinas peterkenakan. Yang utamanya lagi itu, camat yang punya wilayah. Plus, lurah dan kadesnya. Jadi langkah awal kami, kami akan berupaya, ini akan kami secara persaksif, akan mendata, akan mendatangi pemilih. Tentunya kami akan menggunakan kepala desa, ini mungkin yang tahu. Yang pemilih ini, kan, kepala desa atau lurah, bahkan mungkin camat. Katakanlah tokoh-tokoh masyarakat yang ada di bukota-bukupaten ini. Kami akan bertanya. Tentunya mereka tahu. Kita ini susah. Yang namanya hewan berkaki-bukupaten, ketika ada permasalahan, mereka tidak bisa, tidak ada mengakui. Iya, iya, iya. Punya siapa, milik siapa. Iya, iya. Tapi ketika hilang, dicari, kan. Nah, ini. Sudah sangat mengganggu ini. Karena dalam ibu kota-bukupaten ini berkeliaran. Malam-malam tidak digiring oleh pengambaran kembali ke kandang. Menempat di halaman atau lapangan kosong, ternak itu berkeliaran. Kalau kotorannya sudah jelas, mengganggu. Iya. Mengganggu kenyamanan dan kebersihan. Kebersihan. Termasuk bau. Jadi ini peran serta terutama kita selaku orang-orang kepentingannya. Artinya gajaran pemerintah ini tidak hanya ada di kawupaten. Sekukur kecil, kalau kita menjaga rumah kita sendiri, akan tertib. Betul. Tentunya di wilayah kecamatan ada kepala desa, ada lurah. Jadi peran serta kandes itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Paling kandes ini kan otoritasnya lebih tinggi. Karena dia milik masyarakat. Kandes ini kan ditilih oleh masyarakat. Jadi keberadaannya memang sangat ampuh. Kami dalam waktu dekat, kami akan mencoba menelusuri pemilih. Yang kemudian kami himbau, kami datangi secara kekeluargaan. Mohon. Mereka berinisiatif untuk mengandangkan kerbau atau sapinya. Tapi juga kambing. Kambing termasuk, kalau pun ada. Saya kira ini lebih efektif. Karena kalau kita bertindak sendiri-sendiri, ini kan kita harus ada payung umum. Yang sampai kita nanti disalahkan bertindak selenang-wenang, menyangkut nama baik menentang air. Tentunya kita tidak mau juga pimpinan kita ini merasa oleh perilaku kita di lapangan, menyangkut nama baik beliau. Oke Pak, dalam perda kaki 4 tahun 2005 itu sanksi itu masuk pasal berapa dan apa saja sanksi-sanksinya Pak? Ini di perda nomor 33 tahun 2005 tentang pemilihanan hewan berkaki 4 dalam Kepatian Ukan Ilir. Ini pada pasal 6 ada sanksi. Ada 64 sanksi. Ada yang lebih spesifik sanksi-sanksinya. Mana tadi Pak? Kabir, di pasar berapa tadi? Surat teguran. Nah, kita sang-sanksi ini pertama surat teguran kita keluarkan. Ini tidak? Teguran tentunya kita harus tahu dulu pemiliknya. Karena kalau tidak pasti pemiliknya, masing tegur, komplain pula nggak salah katanya. Jadi harus tahu. Karena nggak ada plat nomoran ini. Hewan berkaki 4 ini kan? Tadat hewan pemiliknya kucing, nanti itu besar. Nah ini penahanan. Jadi dia ada penahanan. Ini yang anunya di Kepala Desa ini Pak. Oh, Kepala Desa Pak ya? Kepala Desa atau lurah. Iya, iya, iya. Besar. Dikenakan dendah oleh pemilik itu. Dikandang oleh Kepala Desa dan Lurah. Dikenakan dendah oleh pemilik. Pemilik itu harus membayar kan? Membayar kepada Kepala Desa itu. Kalau tidak diambil, dia harus membayar. Memberi uang 50 ribu per hari. Per hari itu satu? Satu. Satu. Satu ekor. Satu ekor sampai jumpa. Untuk makan. Iya, iya, iya. Mungkin tidak beli untuk ngarik rumput. Iya, iya. Atau karena untuk upah. Kalau nak nyari rumputnya macam itu kan? Ya, artinya sanksi per daya itu sangat ringan, Pak ya? Ringan, ringan. Jadi dibebankan 50 ribu. Kepada pemilik. Kepada pemilik. Apabila anjunya itu tidak diambil. Iya. Jadi yang menahan itu juga harus berkwajib membeli makan. Iya, takut kalau mati kan? Iya, iya. Salah pula kalau mati kan tuntut umpul loh gitu. Iya, iya. Insya Allah kalau kita akan koordinasikan juga bersama di suku. Iya, iya. Bersama peternakan. Dan nilai-nilai kecamat dan kadis dan lurah. Oke, makasih Pak Kasat yang didampingi Pak. Mas Wani selalu kabit penegakan perdah. Oke, makasih.